Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di KOM Channel Intro Azan adalah panggilan untuk mengerjakan sholat Sekaligus sebagai pendanda Datangnya waktu sholat fardu Dalam sejarah mencatat bahwa Bilal bin Rabah adalah salah seorang sahabat Yang ditunjuk Rasulullah sebagai orang yang pertama mengumandangkan azan Lalu sahabat beriman Mengapa bukan Rasulullah sendiri yang mengumandangkan azan saat itu? Dan pernahkah Rasulullah mengumandangkan azan semasa hidupnya? Tonton video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut ini terkuak fakta Alasan Nabi Muhammad SAW tidak pernah azan Versi dari KOM Channel Intro Allah melarang Rasulullah mengumandangkan azan Kita tahu Dalam sejarah peradaban umat Islam Orang yang pertama kali mengumandangkan azan adalah Sayyidina Bilal bin Rabah Meskipun kita tahu bahwa Rasulullah SAW merupakan manusia paling mulia di muka bumi ini Mengapa bukan Rasulullah yang menjadi orang pertama untuk mengumandangkan azan? Salah satu alasannya sahabat beriman adalah bahwa Rasulullah SAW itu tidak bisa ditiru Meski kita tahu bahwa ada ayat Al-Quran yang mengharuskan umat Muslim Untuk meneladani suri taulah dan Rasulullah SAW Nah dari sini kita pun bisa menyimpulkan salah satu alasan mengapa Rasulullah bukan orang pertama yang mengumandangkan azan Atau mengapa Rasulullah tidak pernah azan? Sebab apabila Rasulullah SAW mengumandangkan azan Nanti hukum sholat berjamaah menjadi fardu'in Allah berfirman Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul Takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azam yang pedih Kurang Surat An-Nur ayat 63 Imam Al-Hitab dalam kitab Mawahi Bulcalil mengatakan Bahwa Rasulullah tidak pernah mengumandangkan azan sholat Adalah karena jika Nabi SAW mengatakan Hayalah sholat Dan umat Islam tidak segera melaksanakannya Maka mereka pun akan disiksa Berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 63 tadi Alasan lainnya adalah bahwa Rasulullah seorang penyeru Maka beliau tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri Yaitu ketika mengucapkan Asyadu'ana Muhammad dan Rasulullah Jika Nabi SAW mengumandangkan azan Dan sampai berlafat asyadu'ana Muhammad dan Rasulullah Maka disana seakan ada pemahaman Bahwa ada Nabi selain dirinya Namun sebelum video ini semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Nabi Muhammad pernah mengumandangkan azan Rasulullah adalah orang paling mulia di muka bumi ini Setiap tindak tanduknya menjadi panutan kita umat muslim Dalam berbagai riwayat kita tidak mencumpai Rasulullah pernah mengumandangkan azan Atau menyeru para umatnya Untuk segera mengerjakan sholat berjamaah Namun bukan berarti Rasulullah sama sekali tidak pernah mengumandangkannya Karena sebenarnya Rasulullah SAW pernah Mengumandangkan azan di telinga cucunya Hasan dan Hussein saat dilahirkan Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ubaidillah bin Afirafi Dari bapaknya ia berkata Saya melihat Rasulullah SAW mengazani telinganya Hasan bin Ali Ketika dilahirkan oleh Fatimah Sama seperti azan untuk sholat Hadis riwayat Ad-Tirmizi Namun belum ada keterangan atau riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW pernah azan untuk sholat selama hidupnya Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama fikih Ketika menerangkan lebih utama Mana antara azan atau menjadi imam Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majimu berkata Dan alasan ulama yang mengunggulkan lebih utama menjadi imam Adalah karena Nabi SAW Kemudian Khulafa Urasidin menjadi imam Dan mereka tidak mengumandangkan azan Begitu pula dengan ulama-ulama setelah mereka Dan jawaban mereka adalah karena Nabi SAW lebih memperhatikan menjadi imam Begitu pula dengan khulafa-khulafa dan imam-imam setelahnya Mereka tidak mengumandangkan azan Disebabkan mereka sibuk dengan urusan umat muslim yang tidak bisa digantikan dengan selain mereka Sakralnya Kumandang Azan Dalam agama Azan diartikan sebagai panggilan untuk menunaikan sholat dengan lafal tertentu yang sudah dikenal Kumandang azan sebagai tanda masuk waktu sholat digunakan dalam Al-Quran Dengan ungkapan Nudia Lil'as Sholat Atau dipanggil untuk sholat Sebagaimana Allah berfirman Hai orang-orang beriman Apabila diseru untuk menunaikan sholat jumat Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Dan tinggalkanlah jual beli Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 Berdasarkan ayat tadi dan hadis Rasulullah Agar mengumandangkan azan sebelum sholat Para ulama bersepakat Tentang adanya ketentuan atau syariat azan Namun selain sebagai tanda masuk waktu sholat Dalam mazhab syafi'i Seperti dikemukakan Imam Al-Ramri Azan disunahkan saat anak baru dilahirkan Seseorang sedang merasa risau dan galau Saat menjumpai anak atau hewan nakal dan yang lainnya Nihayat Al-Muqtaj 401 Dalam tradisi masyarakat Indonesia Azan pun juga dikumandangkan saat melepas kepergian seseorang Untuk menunaikan ibarat haji ke Tanah Suci Berdasarkan keterangan tersebut Hal ini berarti Azan merupakan salah satu bentuk syiar agama Yang memiliki sakralitas Dengan redaksi yang sudah dikenal Khaleyak umum dari masa Rasulullah Hingga masa kini saatnya Karena dalam kalimat azan terkandung banyak persoalan akidah Diawali dengan pengakuan akan kebesaran Allah Dilanjutkan dengan ikrar tauhid Dan pengakuan akan risalah ke Nabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah itu seruan untuk taat menjalankan ibadah Dalam hal ini sholat dan agar terus meniti jalan keberuntungan Bukan hanya di dunia Tetapi juga di akhirat gelak Kemudian azan diakhiri dengan mengulang pernyataan Tentang kebesaran Allah dan keberkahan Allah Untuk disembah bukan yang lainnya Saat Bilal tak sanggup menyebut nama Rasulullah dalam azannya Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa Bilal adalah orang yang pertama kali Rasulullah tunjuk untuk mengumandangkan azan di masjid Nabawi Karena memiliki suara yang lantang dan juga merdu Biasanya setelah mengumandangkan azan Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah seraya berkata Hayalas sholat Hayalas sholat Yang artinya Mari melaksanakan sholat Mari meraih keuntungan Lalu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah Dan Bilal melihat beliau Bilal segera melantunkan ikhomat Kemudian ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah Beliau berjalan di depan pasukan muslim bersama Bilal Saat itu Bilal pulalah yang ditunjuk nabi Untuk mengumandangkan azan Di atap Ka'bah Sebelum menunaikan sholat duhur Azan itu pun menjadi azan yang pertama dikumandangkan di Makkah Setelah itu Bilal menjadi muazzin Tetap selama Rasulullah hidup Begitupun ketika Rasulullah wafat Saja setelah Rasulullah masih terbungkus kain kafan Dan belum dikebumikan Dia pula yang mengumandangkannya Namun kali ini suasana yang berbeda Saat Bilal sampai pada kalimat Asyadu anna Muhammad dan Rasulullah Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Tiba-tiba suaranya terhenti Yang tak sanggup mengangkat suaranya lagi Tak kuasa menahan kesedihan dan air matanya Sampai-sampai kaum muslimin yang hadir disanapun tak kuasa Menahan tangis Kemudian Bilal meminta kepada Abu Bakar Menggantikan posisi Rasulullah Sebagai pemimpin umat Islam Agar diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi Karena sudah tidak sanggup melakukannya Permohonan tersebut dikabulkan oleh Abu Bakar Dan sejak saat itu Bilal pun menolak untuk menjadi muazzin Bagi khalifah setelah Rasulullah Selain sebagai muazzin Semasa hidupnya Bilal pun pernah menjabat Sebagai bendahara Rasulullah di Bait Al-Mal Ia pun tidak pernah absen Mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Bila juga merupakan salah satu sahabat Yang telah diisyaratkan Nabi Bakal menjadi salah seorang penghuni surga Wallahu'alam bisawab Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun kaum channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya